selamat datang teman-teman kembali lagi di selanjutnya Henry kali ini Henry akan meneruskan video yang kemarin masih membahas tentang menginstall game atau aplikasi pada PC maupun laptop itu sering error teman-teman oke untuk cara mengatasinya akan Henry bahas satu persatu tapi untuk video yang kemarin udah udah kita bahas yaitu errornya seperti blue screen layar biru terus juga yang kesalahan seperti C++ yang file DLL yang sering not found ataupun missing biasanya seperti itu teman-teman ya itu biasanya dari C++ udah Henry bahas pada video sempurna juga dan untuk video kali ini Henry akan meneruskan karena ada beberapa faktor lain yang menyebabkan penginstall game maupun aplikasi pada PC maupun laptop itu terjadi error teman-teman yaitu faktor lainnya yaitu dari DirectX dan juga dari NetFramework teman-teman teman-teman jadi untuk video kali ini Henry akan fokus ke dua software aja yaitu DirectX dan juga NetFramework teman-teman oke untuk teman-teman yang errornya yang lain-lain seperti DLL dan lain sebagainya ya teman-teman bisa melihat video Henry sebelumnya teman-teman oke dan Henry akan tampilkan beberapa errornya terlebih dahulu biar teman-teman ada gambaran error seperti apa ini dia contoh error-errornya dari DirectX dan juga dari NetFramework teman-teman ini adalah contoh error-errornya teman-teman oke seperti itu ya teman-teman ini ini adalah contoh-contoh dari errornya yang sudah Henry rangkum dan untuk cara memperbaiki semua error ini cukup kita update DirectX dan juga NetFramework teman-teman oke langsung aja kita eksekusi cara install NetFramework dan juga DirectX nya teman-teman oke untuk langkah pertama ini kita akan install DirectX terlebih dahulu teman-teman silahkan ketik Windows tambah R atau Windows dan R secara bersamaan nanti akan muncul pencarian seperti ini ketikan DX diag kita tunggu sampai muncul spesifiasi dari PC kita gunakan seperti ini di sini kita lihat di bawah ada DirectX version di sini Henry untuk PC yang digunakan ini versinya DirectX versi 12 teman-teman bisa teman-teman lihat di beberapa PC mungkin berbeda pastinya berbeda teman-teman karena ini juga udah pernah pakai di Windows 7 juga itu skit Windows 7 itu kalau nggak salah itu directnya direct versi 11 teman-teman jadi beberapa Windows akan berbeda direct seperti ini teman-teman ini Henry menggunakan Windows 10 Pro dan versi directnya itu direct 12 dan sebelum kita tutup untuk spesifiasi dari sistem yang tampil ini teman-teman juga harus menyesuaikan dengan DirectX yang disupport oleh GPU yang memang digunakan teman-teman GPU disini yaitu kartu grafis ya teman-teman kita bisa buka menggunakan software GPU-Z untuk lebih jelasnya kita tunggu sampai proses aplikasinya terbuka nah seperti ini teman-teman ya disini kalau kita lihat ada DirectX support DirectX support itu versi 12 DirectX support 12 jadi sesuai dengan DirectX yang ada pada spesifikasi dari PC yang digunakan jadi ini sekron ya teman-teman ya jadi si GPU ini mendeteksi versi direct dari sistem terus karena GPU yang digunakan ini support jadinya dia tampil versi 12 jadi ini sekron ya teman-teman jadi ini tergantung dari GPU nya support atau tidak versi 12 kalau saya tidak support mungkin dia akan mengikuti versi Direct yang ada pada PC teman-teman seperti ini Henry disini menggunakan GTX 1050 Ti sebelumnya Henry juga udah pernah menggunakan VGA GT2 10 itu Directnya yaitu versi 10 kalau nggak salah atau 11 di bawah 12 tapi setelah Henry mengganti menggunakan GPU GTX 1050 Ti ini Directnya berubah menjadi versi 12 teman-teman ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yang pertama yaitu versi Direct yang disupport oleh Windows yang kita gunakan teman-teman oke ini langkah selanjutnya kita akan install terlebih dahulu atau kita download terlebih dahulu silahkan teman-teman buka browser 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 apa aja kalau misalkan teman-teman udah pernah install di Rexx teman-teman gak perlu install lagi tapi misalkan kalau teman-teman mau update juga silahkan sama aja teman-teman bisa masuk ke browser terlebih dahulu terus di kolom pencarian kita ketikkan Direct 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 offline download teman-teman ini yang offline nya nanti kita installernya yang offline teman-teman jadi tidak memperlukan koneksi internet pada saat memasang Direct ini teman-teman oke disini banyak ya teman-teman ya situs-situsnya yang menyediakan tapi kita pilih yang dari situs Microsoft aja teman-teman karena sesuai dengan OS yang kita gunakan yaitu Windows jadi kita pilih download di Microsoft teman-teman ini untuk ukurannya 95mban teman-teman cukup lumayan sedang ini Direct versi yang terakhir versi 2010 kita klik download jika versi Direct teman-teman dibawah versi 2010 teman-teman silahkan download yang versi terakhir teman-teman untuk mengupdate DirectX yang ada PC yang ada pada PC maupun pada laptop kita teman-teman kita tunggu karena disini Henry udah download jadi Henry akan patahkan aja dan selanjutnya teman-teman cari file yang downloadan barusan ke drive biasanya di folder download disini Henry udah pernah download ya teman-teman ini dia DirectX 2010 untuk cara pasangnya gampang kita klik dua kali seperti ini terus pilih yes dan disini kita pilih directory untuk pengesrakan beberapa file dari Direct ya teman-teman kita pilih browse terus kita pilih folder dimana kita mau simpan hasil ekstrakannya teman-teman disini nanti biar nggak bingung ya teman-teman kita buat folder baru biar nggak jauh kita buat folder di drive lain disini Henry akan membuat di drive D biar nggak jauh untuk penyimpan filenya disini Henry buat folder yaitu DirectX jadi dia ada di drive D terus masuk ke folder DirectX jadi tidak jauh teman-teman ya oke kita pilih terlebih dahulu folder yang barusan kita buat setelah kita pilih kita klik OK dan ini udah sama ya teman-teman kita klik OK lagi dan kita tunggu sampai proses pengekstrakan selesai teman-teman oke setelah selesai kita buka folder yang kita buat tadi nah ini kan otomatis banyak sekali file nya teman-teman ini dari beberapa versi dari tahun ke tahun ini adalah versi Directnya semuanya sampai versi terbaru terus kita pilih yang di accept teman-teman ini ya kita klik dua kali terus kita pilih i accept terus kita pilih next kita klik next lagi dan disini kita tunggu sampai proses pemasangan atau pengupdatean DirectX pada PC maupun pada laptop kita sampai selesai teman-teman untuk cepat dan lambatnya penginstalan ini tergantung pada kecepatan PC atau laptop yang kita gunakan teman-teman jadi akan Henry agak percepat ya teman-teman biar teman-teman gak jenuh nontonnya oke teman-teman untuk penginstalannya sudah selesai di PC Henry ini memakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit teman-teman untuk memasang DirectX ini untuk teman-teman yang menggunakan laptop mungkin kartu grafisnya mungkin udah bawaan dari laptop teman-teman cukup pasang aja Directnya nanti otomatis menyesuaikan dengan yang paling cocok teman-teman versi yang mana yang paling cocok yang penting update aja teman-teman jadi tidak usah memikirkan versi dari kartu grafisnya tapi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan versi Direct yang ada pada laptop yang teman-teman pakai seperti yang tadi dahin dijelaskan di awal DXDiag itu adalah mempatokannya teman-teman oke langkah selanjutnya untuk DXDiag atau DirectX sudah kita pasang ya teman-teman selanjutnya yaitu Net Framework teman-teman ada beberapa versi dari Net Framework ini teman-teman dari versi 2.0, 3.0, terus ada yang 3.5, 4.7, dan 4.8 yang terakhir ada banyak sekali versi dari Net Framework ini teman-teman untuk cara pasangnya sama teman-teman dari software juga kita bisa mencari di browser atau di internet dengan memanfaatkan fitur pencarian Google kita ketik seperti ini Net Framework visi download disini akan muncul beberapa link disini ada banyak link downloadnya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada PC maupun pada laptop teman-teman setelah teman-teman nanti download teman-teman pasang seperti biasa tapi disini Henry akan meng-download menggunakan metode lain yang lebih lebih efektif teman-teman jadi otomatis yang Henry akan pasang ini atau menggunakan cara ini itu dari bawaan dari OS nya teman-teman jadi Henry akan menggunakan fitur dari OS nya karena itu lebih compatible dengan operasi sistem yang kita gunakan kita masuk ke control panel seperti ini terus pilih hardware dan sound terus teman-teman pilih juga disini ada program disini teman-teman ada turn window fitur on dan off kita klik disini nah disini ada di paling atas ada netframework 35 termasuk netframework versi 2.0 dan 3.0 ini kalau sekitar kita main checklist atau disini ditandai teman-teman ya dengan titik hitam ini udah yang ditandai teman-teman ya karena ini Henry udah pernah download kalau misalkan teman-teman belum pernah download ini masih sama masih seperti ini masih putih-putih seperti ini kalau misalkan masih putih seperti ini berarti belum terinstall teman-teman teman-teman tandai seperti ini keduanya terus teman-teman pilih klik ok teman-teman juga bisa tambahkan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan tapi disini Henry hanya membutuhkan netframework saja teman-teman terus teman-teman klik ok dan nanti disini akan muncul jendela untuk mendownload sebuah file teman-teman tidak perlu bingung disini hanya mengklik next saja dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga mengkoneksi internet pada PC teman-teman karena ini akan mendownload software berupa netframework dan setelah itu akan memasang secara otomatis teman-teman hanya itu saja untuk pemasangan netframework itu cukup gampang teman-teman gampang-gampang susah mungkin untuk yang versi windows 10 ke bawah jadi harus menyesuaikan dengan versi yang cocok dengan operasi sistem yang digunakan oleh kita teman-teman oke teman-teman jadi untuk video ini mungkin Henry cukupkan sampai sekian Henry mohon maaf untuk takutnya takutnya ada salah dalam perkataan pengucapan silahkan teman-teman koreksi kembali terus juga untuk teman-teman yang masih bingung teman-teman bisa komentar aja nanti akan dijawab semampu yang nanti bisa teman-teman ya oke untuk teman-teman yang belum nonton video yang sebelum-sebelumnya teman-teman bisa nonton terlebih dahulu takutnya errornya ada di faktor yang lain seperti C++ maupun ada beberapa faktor dari hardware nya juga teman-teman bisa lihat video Henry yang sebelum-sebelumnya teman-teman oke mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal akhir Henry ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati